Halo, saat kita sedang outdoor seperti camping, hiking, climbing, bushcraft maupun survival, tentu kita butuh shelter. Nah itu bisa tenda, bifak maupun hemok. Dan di antara yang saya sebutkan ini, hemok menjadi salah satu alternatif yang paling efektif. Karena selain ringan, benda ini tak terlalu makan banyak tempat di kitas kita. Namun, akibat popularitas hemok yang semakin menjadi prioritas, harga yang dibanderol pun akan semakin fantastis. Belum lagi yang bermerek. Nah, saat ini saya lagi outdoor, dan saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara bikin hemok versi sendiri, dengan bahan seadanya, dan pastinya lebih aman, lebih awet, dan juga gak bikin kantong kita sepul. Simak! Nah disini kita gak begitu perlu yang namanya karabiner ya, karena material yang dibutuhkan itu hanya sepasang tali yang kuat, dan juga kain yang mumpuni. Jadi kita gak perlu khawatir dengan yang namanya bartek, jahitan lah, yang ada pada kain. Nah, ini talinya sendiri, saya pakai climbing rope, yaitu paracord, yang ukurannya 10mm. Ini jenis nylon polyester. Nah untuk kain sendiri, bebas. Yang penting panjang kali libarnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu minimal 3x1,5 meter. Dan berhubung saya yang gak punya kain, atau gak bawa kain, jadi saya sudah mempersiapkan hemok. Fungsinya sama aja sih. Oke, caranya gini. Pertama-tama, Kita tempatkan tali Di wujung hemok. Seperti ini. Kemudian lipat kainnya. Masukkan ke dalam. Ini ambilkan jarak sekitar 70cm. Yang nantinya untuk lelitan simpul. Caranya gini. Kita tekuk ke belakang talinya. Kemudian, kita ikatkan. Satu. Dua. Tiga. Kita masukkan ke lubang ini, dengan simpul hidup. Gini. Kemudian bagian yang ini, kita tarik. Nah, gini. Seperti ini. Model simpul seperti ini, Ia semakin ditarik, Maka akan semakin kuat. Oke, sekarang Kita buat yang satunya. Caranya sama seperti tadi. Pusung kainnya. Kita berkecil. Dimasukkan tali. Seperti ini. Ambilkan jarak sekitar 70cm. Lipat kainnya. Masukkan ke dalam. Setelah itu. Kita pegang talinya. Tekuk ke belakang. Kemudian, lilitkan. Satu. Dua. Tiga. Nah. Kita masukkan dengan sumur hidup. Tarik. Nah. Cukup simpel. Sekarang saatnya kita ikatkan ke optakless. Antara dua pohon. Dengan jarak minimal 300cm. Nah, untuk sini simpel sendiri bebas ya. Yang penting kuat. Karena kita menggunakan single coat. Ini adalah simpel talang. Tambah simpel hidup. Nah, kita tinggal pasang flagshipnya. Di sini. Dan saat kita naikin seperti ini. Emoknya akan secara otomatis mengalami vertikalisasi. Akibat. Kayak tarik. Dengan kombinasi simpel. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Like jika kamu suka. Dislike jika kamu suka. Salam geografis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.